60-80% wilayah tepi barat merupakan lahan pertanian dengan hasil perkebunan buah-buahan dan sayuran. Kesuburan lahan ini nggak lepas dari keberadaan lembah Jordan yang mencakup 25% dari wilayah tepi barat. Hai kids, berbicara mengenai negara Palestina, ternyata ada faktor menarik tentang tepi barat yang ada di negara ini lho. Daerah tepi barat atau yang disebut West Bank ini terletak di sebelah barat sungai Jordan. Yang merupakan sebuah ladang air tawar penting bagi sekitarnya. Tepi barat ini termasuk wilayah pegunungan Nablus, Yerusalem, Hebron, dan lembah Jordan bagian barat. Yuk kita cari tahu tentang fakta menarik daerah tepi barat ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sejarah Tepi Barat Setelah pasukan Inggris pergi pada tahun 1948 dan kemerdekaan Israel, masuklah pasukan koalisi Arab ke Palestina. Dalam pembagian yang dilakukan oleh PBB, tepi barat rencananya diperuntukkan bagi Palestina pada 1947. Berdasarkan rencana itu, Yerusalem seharusnya menjadi zona internasional. Namun, kota tersebut kenyataannya dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor Israel atau Barat dan Jordania atau Timur. Negara Palestina yang direncanakan oleh PBB pun tak pernah terwujud. Tepi barat secara resmi diakui oleh Jordania pada 24 April 1950, meskipun hanya diakui oleh Inggris dan Pakistan. Karena hubungan antara tepi timur dan barat yang kurang harmonis, pada akhirnya warga Palestina, tepi barat memutuskan untuk memisahkan diri. Melalui berbagai pertimbangan, pada akhirnya, di tahun 2000, otoritas Palestina menguasai kurang dari 1,5 tepi barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Israel. Keunggulan tepi barat 60-80% wilayah tepi barat merupakan lahan pertanian dengan hasil perkebunan buah-buahan dan sayuran. Kesuburan lahan ini enggak lepas dari keberadaan lembah Jordan yang mencakup 25% dari wilayah tepi barat. Sumber daya air menjadi salah satu masalah politik besar di Timur Tengah, selain minyak. Saat ini, ada sekitar 12.000 penduduk Palestina yang hidup di sekitar lembah Jordan dan bergantung pada ladang pertanian. Penduduk Palestina hanya mendapat manfaat sekitar 5% dari 50.000 tanah pertanian. Hal ini menyebabkan populasi orang Palestina di lembah Jordan semakin menurun dari waktu ke waktu. Selain memiliki wilayah yang subur, tepi barat juga memiliki potensi industri wisata yang sangat besar, khususnya wisata sejarah di sejumlah kota seperti Bethlehem, Ramallah, dan Neblus. Tepi barat juga memiliki laut yang menjadi daya pikat wisatawan, seperti Laut Mati. Nah, itulah fakta menarik tentang tepi barat Palestina. Sekarang kita cari tahu 5 kerajaan yang masuk ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi internasional ini didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967. Mungkin kamu mengetahui banyak negara di kawasan Eropa yang berbentuk kerajaan monarki konstitusional. Namun, tahukah kamu bahwa terdapat negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Terdapat 4 negara ASEAN yang memiliki bentuk pemerintahan sebagai kerajaan yang sudah terbentuk sejak zaman dahulu. Lalu, negara mana kas itu? Yuk kita langsung saja simak mengenai ulasannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Brunei Darussalam Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentul Laut Tiongkok Selatan. Brunei saat ini dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah dengan sistem pemerintahan Kesatuan Islam Monarki Absolut. Kamboja Kerajaan Kamboja merupakan sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Bentuk kerajaan pun masih terjadi sampai saat ini dan berpusat di ibu kota Pompon. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Kemar yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina sekitar abad ke-11 dan ke-14. Malaysia Malaysia merupakan negara tetangga terdekat kita yang berbahasa Melayu yang hampir serupa dengan bahasa Indonesia. Wilayah Malaysia sebagian juga merupakan bagian dari Nusantara yang berbentuk kerajaan. Kuala Lumpur merupakan ibu kota Malaysia dan sebagai pusat pemerintahan, sedangkan kota Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Thailand Thailand merupakan negara keempat di Asia Tenggara dengan monarki sebagai sistem pemerintahannya. Thailand dipimpin oleh seorang raja yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer. Sama seperti tiga negara sebelumnya, definisi dari monarki konstitusional parlementer adalah Raja atau Ratu sebagai kepala negaranya dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah kids, itulah empat negara di kawasan ASEAN yang masih berbentuk kerajaan. Sekarang kita cari tahu yuk negara-negara lain dalam perhimpunan ASEAN. Pastinya kamu sudah tahu kalau Indonesia merupakan salah satu anggota aktif dari organisasi ini. Kids, apakah kamu tahu tentang organisasi yang bernama ASEAN? ASEAN dikenal juga sebagai perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nation yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pastinya kamu sudah tahu kalau Indonesia merupakan salah satu anggota aktif dari organisasi ini. Lalu apa saja nama-nama ibu kota negara yang tergabung di dalamnya? Yuk langsung simak ulasannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Indonesia Jakarta Malaysia Kuala Lumpur Thailand Bangkok Vietnam Hanoi Filipina Manila Kuala Lumpur Kamboja Ponpen Singapur Singapur Myanmar Burma Laos Vientiane Timor Leste Dili Lunai Darussalam Bandar Seri Bengawan Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya yaudan 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 Terima kasih.